Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel CNC Indonesia disini saya akan berbagi tutorial gimana caranya membuat suatu relet tabung atau biasanya digunakan oleh para CNC-CNC atau CNC-ner untuk membuat 4 axis sebagai contoh seperti ini oke kita mulai langsung aja kita buka software Arcam disini saya menggunakan Arcam Pro 2008 kalian bisa menggunakan Arcam Pro yang lainnya kita masukkan ukuran sesuai keinginan kita disini saya langsung aja mencari grayscale yang mau kita buat kita buka register kita menggunakan Arcam Pro kemudian kita masukkan ukuran sesuai keinginan kita ini saya menggunakan ukuran 1000 atau 1 meter dengan ketinggian relet 65 jadi kita lihat hasilnya seperti ini kita berhalus dulu oke oke cukur dayanya kemudian kita selanjutnya kita pilih relief oke pilih pilih grat rotary relief kemudian ureptik atau kalian bisa menggunakan ureptik terserah kalian disini saya coba dulu ureptik dengan klik ok hasilnya akan seperti ini kenapa hasilnya seperti ini karena reliefnya ketinggian nanti hasilnya agak kurang halus misalnya kita turunin kembali ke tingkat reliefnya kita pilih scale relief height kemudian kita atur sesuaikan pertinian dengan modelnya oke coba kita lihat hasilnya seperti ini kurang sudah kelihatan agak bagus jadi contoh seperti ini kalau kalian masih rasa petindian bisa diturunkan lagi kemudian tinggal kalian bikin tool pad atau gecodenya disini menggunakan 3D karena ini 3 dimensi gunakan 3D tool pad seperti ini seperti biasa pilih composite value kemudian 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 biasa pilih roster masukkan atas pedal kalian rinciannya seperti ini masukkan ketebalan masukkan ketebalan sebaiknya sebaiknya terlalu atas diterunin sedikit seperti ini karena kita tahu biasanya kayu itu tidak datar ya lubang-lubangnya sedikit diturunkin oke seperti ini selamat menikmati kita tunggu sampai prosesnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi agak lama menunggunya ini saja contohnya kemudian bisa kita close tapi kalau kalian bikin harus kita sampai selesai selamat menikmati karena ini hanya tutorial saja bisa kita close oke sudah selesai kita close bisa bisa lihat simulasinya kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati annya hai 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 karena belum selesai tadi hasilnya sangat halus juga Hai segini aja tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat Hai jangan lupa like share dan subscribe channel ini karena live dan share subscribe dari kalian sangat membantu saya untuk berbagi tutorial-tutorial selanjutnya Hai terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh